Intro Bocah tenggelam di sungai, gara-gara panik digerebek adu jangkrik. Intro Penemuan jasad seorang bocah SMP yang tenggelam akibat melompat ke sungai Berek Elah di desa Jeruk Porot, kejamatan Torjun, Sampang diwarnai tangis haru warga. Intro Korban ditemukan kurang lebih 500 meter dari lokasi korban hilang dalam kondisi tak bernyawa. Korban diketahui nekat terjun ke sungai pasca mendengar kedatangan polisi yang akan menggerebek aksi judi adu jangkrik di sekitar lokasi. Intro Penggerebekan arena adu jangkrik disertai praktek perjudian ini dilakukan setelah aparat polsektor Jun mendapatkan laporan warga. Empat personel polisi langsung turun ke lokasi untuk membubarkan aksi judi yang pesertanya kebanyakan dari luar desa. Minimnya jumlah polisi rupanya tak sebanding dengan banyaknya warga. Hingga polisi pun mengeluarkan tembakan peringatan agar warga membubarkan diri. Peserta dan penonton adu jangkrik yang panik termasuk korban nekat melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Namun korban justru tenggelam. Informasinya dari warga ada suara tembakan gak? Ya karena itu mengingat masa agak banyak itu memberikan peringatan. Aparat polsektor Jun mengaku justru tidak mengetahui jika ada penonton adu jangkrik yang melompat ke sungai dan tenggelam. Karena pada saat itu polisi tengah fokus mengamankan empat pemain adu jangkrik beserta barang bukti perjudian di lokasi.